selanjutnya pada bagian body kita bisa membuka cup penutup bagian body dengan cara memutar Seperti ini kemudian membuka seal Oke selanjutnya membuka one way bisa menggunakan dua jari seperti ini atau apabila memiliki alat khusus seperti plastik lingkaran itu bisa menggunakan jadi bisa langsung mengunci one way tanpa khawatir bantalan atau pir kecil-kecil pada one way ini berantakan tapi karena saya tidak menggunakan alat itu saya nanti akan pasang secara manual jadi bisa ditahan dengan dua jari seperti ini Oke seperti ini Selanjutnya membuka bagian body kemudian membuka kita membuka skru semua body semua skru pada body maksud saya Oke setelah membuka semua skru kita buka hasil rotor terlebih dahulu sehingga kita bisa membuka body kemudian kita bisa membuka bodinya oke kita bisa membukanya seperti ini ini bekas diberi grease terlalu banyak kemudian saya akan membuka pinion gear oke kita bisa menarik pinion gearnya oke kita bisa menarik pinion gear seperti ini oke kita bisa menarik pinion gear seperti ini kemudian kita disini saya kesulitan menarik slider guide kemungkinan disini sudah terserang korusi karena jika saya lihat untuk Shimano Stella tahun 2000 seri keluaran 2008 pada bagian bodi tidak terdapat seal sehingga memungkinkan bahwa air masih bisa masuk ke dalam area bodi seperti ini contohnya disini saya lihat bercak bercak bekas air laut yang masuk kemudian dia akan membentuk korosi di area ini seperti ini disini sudah terdapat garam yang mengkristal sehingga untuk Stella 2008 sistem sealnya masih kurang bagus menurut saya jika dibandingkan dengan yang 2013 disini saya tidak tidak bisa menariknya oke untuk seri Shimano Stella SW 2008 secara keseluruhan komponen bodi sudah bagus dan melebihi daripada kualitas real pada umumnya karena disini menggunakan bahan aircraft rough grid kedua sisi sudah berbahan yang sama tanpa ada campuran grafit kemudian dari gear seperti ini ini juga bagus dengan bahan Duralumin kemudian yang berbeda apabila kita lihat perbandingan antara seri 2008 dan 2013 adalah pada pinion gear untuk seri 2008 disini menggunakan stainless steel pada seri 2013 menggunakan brush kemudian hal yang signifikan menurut saya perbedaannya adalah pada sistem seal dimana sistem seal untuk Shimano Stella 2008 masih kurang menurut saya pertama pada bagian keliling area bodi disini tidak terdapat seal sehingga memungkinkan air laut masih bisa masuk ke area dalam reel terlebih lagi apabila reel dalam jangka waktu yang lama tidak dilakukan pembersihan atau maintenance oke saya akan rakit kembali akan pasang bearing terlebih dahulu kemudian memasang bearing idle gear selanjutnya memasang idle gear selanjutnya auxiliating awam subgear oke kemudian beri pelumas pada bom subgear oke kemudian beri pelumas pada bom subgear beri pelumas juga pada idle gear selanjutnya selanjutnya memasang bearing selanjutnya memasang bearing main subgear pada bagian bawah kemudian beri pelumas pada idle pall kemudian tempatkan idle pall pada bom subgear selanjutnya memasang bearing selanjutnya memasang bearing pinion gate dari atas kemudian memasukkan slider slider guide oke pastikan mekanisme gear berfungsi seperti ini jika sudah berfungsi kita bisa memasang pengaman pada auxiliating bom subgear kemudian bisa mengencangkannya dengan skru selanjutnya memasang pengaman pinion gear pinion gear oke selanjutnya memberi pelumasan pada gear secukupnya menggunakan grease dg13 berikan pelumasan pada gear gigir secukupnya saja oke selanjutnya masukkan kawat pada docking dan memastikan fungsi daripada docking berfungsi bisa dilihat disini tanpa adanya anti-reverse disini docking sudah bekerja oke selanjutnya memasang seal kemudian kemudian satukan side plate bodynya oke kemudian pasang skru body selanjutnya skru body sudah terpasang selanjutnya selanjutnya memasang anti-reverse terlebih dahulu kita memasang hasil rotor oke seperti ini oke selanjutnya memasang one way kemudian masukkan ring one way ya kan yang dia selamat menikmati selanjutnya memasukkan silinder-silinder anti-reverse seperti ini masukkan secara manual oke setelah itu memasang piernya disini juga kita lakukan secara manual saja hati-hati dalam melakukan pemasangan pier ini karena dia rawan loncat oke pasang pier secara melingkar seperti ini kemudian pastikan bahwa sifatnya searah tidak ada putaran spelling ke belakang karena ini adalah one way searah oke selanjutnya tutup dengan sil plastik kemudian tutup lagi dengan sil selanjutnya tutup dengan cupnya beri sedikit pelumah saja putar searah jarum jam atau ke kanan oke selanjutnya kabur di bagian belakang selamat menikmati kemudian kemudian satukan dengan rotor kemudian kemudian mur rotor kencangkan mur rotor kemudian pengaman mur pencangkan dengan skru pencangkan dengan skru kemudian kemudian satukan dengan spool Terima kasih.